well hello hello Taurus sekarang kamu ya gila sih gue ngebut banget nggak pernah bikin video sengebut ini tau-tau udah Taurus aja nih padahal kayaknya dua hari lalu aku masih mulai dari Scorpio ya ini banyak yang aku ngeh banyak komen yang saling cross-check gitu ke zodek-zodek lain jadi kali ini aku bakalan nggak ngacak ya bikinnya jadi tadi abis Aries Taurus terus kita ke Gemini Gemini Cancer Leo mungkin akan aku update besok ya langsung tiga atau berurutan aku nggak tahu sih pokoknya antara besok atau weekend ini abis Aries apa tadi Gemini eh Taurus kan sekarang Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra jadi tinggal lima lagi ya besok aja aku akan bikin setidaknya dua video sih jadi buat kalian mungkin sambil ngecek nih dan pengen tahu ke kapan-kapan Leo ke kapan Cancer abis ini ya besok-besok Halo welcome welcome yang baru nemu channel ini welcome welcome to the family welcome to the club aku da extra di channel ini aku akan bacain mengenai kebanyakan Zodiac ya pakai kartu tarot dan kartu oracle juga selain itu aku juga suka bacain personal kok personal sih personal ini juga iya ya ngomongnya mulai kacau nih aku juga suka bacain general reading dan card reading jadi mungkin kalau kalian butuh guidance bisa cek ke video-video yang lainnya terus ini sifatnya general ya jadi bisa pas sama kalian bisa juga enggak jadi cek what resonates and leave the rest ambilan cocok dan buang yang tidak ya kalau mau lebih personal bisa langsung DM aja ke Instagram aku etikta tarot ada di description box dibawah pertama kita dapat yin awal-awal nih Taurus udah mulai pasrah ya lebih kepastrah dan lebih kayak yaudahlah gitu yaudah weh gitu loh nyantai aja lebih kayak ngikutin alurnya Tuhan tuh mau kemana sih udah kayak reseptif banget ya tapi walaupun begitu dengan kartu strength ini kelihatan banget sebenarnya ada hal-hal yang kalian pikul sendirian disini ada hal-hal yang bikin kamu merasa berat juga ya menanggung semuanya sendiri gitu udah kehidupan pribadi mungkin kehidupan profesional belum lagi kehidupan percintaannya semua ditanggung sendiri ini lucu sih ada angka 244 ini kan kelipatannya ya coba kalian cek angka 44 mungkin belakangan sering dapat angka 244 ya kali ini 244 terus ada lagi protection tapi tenang aja November ini adalah bulan mengenai perlindungan ya dari Tuhan dari semesta kamu akan selalu dilindungi dari orang-orang yang jahat dari hal-hal yang nggak baik jadi kamu jangan protes atau istilahnya jangan marah sama semesta kalau kok begini situasinya sebenarnya kamu lagi dilindungi gitu loh lagi dilindungi lagi dilindungi dari hal-hal yang nggak baik cuman kadang itu nggak kelihatan caranya ya lalu di sini ada kartu the lovers Oh ini Taurus yang nonton banyak yang yang lagi pasrah mengenai percintaan nih ya kalian sedang berdiling dengan seseorang kalian tahu kalian punya koneksi besar sama ini orang tapi kamu nggak bisa berbuat banyak di sini tapi cuma bisa bertahan sebenarnya ya uh wow 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 udah dapet the lovers dapet of cups November ini akan jadi bulan yang signifikan buat kalian Taurus ya apalagi buat relationship kalian buat love life kalian atau buat kalian bagaimana kalian berhubungan sama orang-orang gitu loh ada the tower ada sesuatu yang berubah tiba-tiba nih sebentar ke arah mana ada perubahan tiba-tiba yang tadinya udah nggak baik lagi dipertahankan memang harus segera disingkirkan dalam hidup kamu sih ada id of cups arahnya ke mana ini bacaan jadi rada panjang ya air of cups ke The Empress oke got it got it got it ini ya buat Taurus yang nonton kebanyakan sekarang memang berdiling sama seseorang sama percintaan yang bikin kamu lumayan capek tapi kamu udah nggak bisa berbuat apa-apa kamu sebenarnya masih mencintai ini orang cuman kamu berhadapan sama orang yang keras kepala juga gitu loh either way sebenarnya buat kalian yang nggak punya masalah di situ ya hubungan kamu secara batin secara 5d nya sebenarnya sangat konek sama ini orang nih malah makin kuat ya makin kokoh sebenarnya cuman mungkin di 3d nya tuh kelihatannya malah kebalikannya malah bisa-bisa kayak hancur gitu loh hancur di sini bukan berarti buruk ya tapi ngomongin tentang perubahan bentuk aja yang mungkin akan bikin kamu bereaksi untuk jauh dari si orang ini atau dari situasi ini ada keinginan untuk menjauh dari semuanya karena kamu butuh healing dan butuh untuk kayak self-claim ya nih self-claim reclaim your authority your apa ya your value gitu nih terutama buat kalian yang perempuan ya the Empress di sini kalian tahu kamu adalah ratu kamu tahu kamu harusnya tidak diperlakukan seperti ini kamu tahu yang terbaik yang terbaik dengan kualitas terbaik itu nggak akan kemana-mana jadi kamu seperti stop begging kamu nggak mau memohon dan biarkan semuanya kebuka dengan sendirinya kamu kayak reclaim your power your authority yang tadi gua bilang ya luar biasa sini luar biasa tahu sih lagi kuat banget ini November ya di sini kartunya ada Februari mungkin ada hubungan soal Februari tahun ini atau Februari tahun depan ya yang nanti akan terjadi bulan November lalu kita ada table hard work ahead ya memang masih mesti ada usaha yang dilakukan apalagi ketika ini terjadi itu mungkin dunia kamu lumayan tergoncang ya cuman ya nggak papa ini demi kamu yang lebih bagus lagi ada bear danger especially in money matters nah ini jadikan antisipasi aja ya masih hati-hati sama keuangan kamu juga nih ya lalu ada flowers happiness either way akan ada kebahagiaan sih jangan khawatir sama diamond you will be receiving or giving a precious a precious gift kamu akan menerima atau memberi hadiah yang sangat berharga ya like diamond ini tapi ini butuh waktu sih karena dibelakangnya ada bunga lili jadi masih butuh proses nggak langsung secepat itu mudah-mudahan kamu yang ngerima ya bukan kamu yang ngasih but either way yang manapun kamu akan bahagia sih sebenarnya apalagi datang dari percintaan sih aku rasa nih jalurnya jalurnya Taurus oke kita langsung kita gali lebih jauh ke percintaan ya ini menarik banget nih dari awal langsung ke percintaan soalnya ya percintaan kalian Taurus di bulan November 2023 ada building blocks ini kayaknya kamu sih yang menjaga jarak antara dua kamu yang menjaga jarak atau kamu yang sudah membangun membangun sudah membangun rumahnya setengah nih fondasnya udah kebangun setengahnya ya tapi belum jadi setengahnya lagi artinya lagi otw ini aku sih nggak ngerti ini hancur tapi lagi dibangun lagi dibangun tapi coba kita lihat ada nine of cups dua lapan sepuluh ya ini ada angka sembilan dua lapan sepuluh nih sembilan satu juga berarti ya ada dua belas tiga dan yang terakhir kita punya Ace of Suits oke pada dasarnya percintaan kamu itu di bulan November selain yang tadi kusebutkan ya ada hal yang akan membuat kamu happy di awal bulan tapi nanti di pertengahan bulan mulai galau lagi tuh kamu dipaksa untuk melihat dari sudut pandang yang lain kamu mesti lihat apa ya point of view dari sisi orang yang lain ya mungkin pasangan kamu dan ketika ini no this is too much I want it ketika ini terjadi mungkin kamu ada rasa penolakan kamu pikir apa yang sudah kamu yakini selama ini adalah kebenarannya tapi sebenarnya nggak juga gitu kalau selandainya selama ini kamu apa ya sudah terlalu lama ada di posisi kebalik ini di bulan November akhirnya akan ada keputusan kamu buat nyambung ya tadi tuh akan ada keputusan dan mungkin datangnya tiba-tiba ya ada expression love ada engagement buat yang jomblo wah menarik nih jangan buat yang jomblo dulu deh secara umum ya bulan November ini akan ada perayaan sih ya mungkin kamu literally bakalan tunangan di bulan ini intinya selama kamu jujur sama diri kamu sendiri dengan bahasa cinta kamu bahasa tubuh kamu menunjukkan rasa cinta kamu ini tuh bisa melepaskan either mantan yang lama atau energi yang lama supaya kalian bisa lebih naik lagi nih level cintanya level kedalaman cintanya jadi enggak aneh kalau kalian bisa baikan lagi bisa balikkan lagi atau ya makin serius dihubungannya ini ya komunikasi yang efisien dan efektif itu penting tapi juga mesti dibumbui dengan rasa sayang itu kalau memang rasa sayangnya ada ya oh spotlight all eyes on you pride ego recognition hati-hati sama ego kamu ya hati-hati sama ego kamu karena kamu bakal nerima bola panas nih kamu bakal dapat spotlight dan penting banget untuk bersikap dengan bijak ya disini kita dapat blog ascension ya ada yang ke blog dan ada time to confirm issues make a move ini mungkin kamu nih sama dia sudah terlalu lama ke blog otaknya ke blog cara pikirnya ke blog hatinya penting banget dirobek ya untuk bisa melihat yang sebenarnya dengan membuat ini nih supaya ada 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 movement ada momen untuk mengkonfront dan ngebahas hubungan ini atau permasalahan ini sebenar-benarnya gitu ini banyak yang sudah lama menunda ternyata ya waktunya nggak lama loh ini tuh kalau kamu lewatkan takutnya keburu basi keburu nggak ada momennya nanti kamu menyesal kita ke karir keuangan ya Taurus kita ke karir keuangan kalian kita lihat ada apa di bulan November kita punya uh ini mirip-mirip sama Aries tadi ya akan ada pintu rezeki yang kebuka buat kamu mungkin ya lima dalam lima hari pertama juga kelihatan sih tapi secara umum dari awal bulan juga ada kelihatan ya pintu rezeki ini ini yang bawa Tuhan nih yang bawa malaikat ini buat kamu langsung didatangkan ke pintu rumah kamu istilahnya langsung dapat tawaran gitu loh kamu nggak usah-usah nyari ada aja jalannya ada aja caranya ke sana Hai ih seru banget apa yang datang ke kamu ya coba kita lihat lebih lanjut ya six of coins kamu dapat pertolongan dari orang yang mungkin dulu pernah kamu tolong ya Hai langsung seperti itu atau maksudnya adalah karma karma baik ya memang kamu petik sih di bulan November ini lalu ada id of cups dan ten of cups mungkin kamu di bulan November ada keinginan untuk menjauh atau kayak break atau liburan ya supaya bisa menghabiskan waktu sama keluarga sih jalan-jalan ke sana kemari either way kayaknya kamu lumayan ada keinginan untuk menjauh dari pekerjaan yang lama untuk menghabiskan waktu sama keluarga sebentar atau artinya Hai sebentar let me see kenapa kamu pergi ke sini ketika ini memuaskan ya ada apa white of cups is here white of cups is here oke pekerjaan kamu sebelumnya ini terlalu terlalu biasa aja karena istilahnya kamu keluar 10.000 kamu dapat 10.000 itu apa enggak cukup kan jadi terbatas banget gitu loh jadi mungkin banget di bulan November kamu bisa resign atau milih untuk keluar dan bangun bisnis bareng keluarga kamu yang lebih full feeling ini yang lebih apa ya membuat hati kamu tuh puas di sini gitu coba kita liat air of cups air of cups 10 of cups di sini kalau enggak bisnis bareng keluarga ya artinya kamu mempertahankan yang udah ada sih kalau misal kamu udah punya way kalau seandainya kamu memutuskan untuk langsung bekerja artinya setidaknya sampai akhir bulan November ini setelah kamu resign kamu akan menggunakan tabungan kamu untuk ini sih untuk bertahan dulu ya kamu butuh healing sih sebenarnya sepertinya other than that sebenarnya kamu akan pindah ke perusahaan lebih besar lagi mungkin perusahaan yang family-based ya bukan perusahaan-perusahaan yang besar struktural gitu tuh atau perusahaan keluarga juga sih nggak harus bisnis ya yang penting kamu bertahan dulu aku rasa kamu nggak akan settle di sini sih tapi hanya untuk bertahan ya lalu ada abundance di sini rezeki kamu besar sih mengalir deras nih ya nih banyak banget jumlahnya lebih dari satu juga jadi mau keadaan yang kayak gimana kamu akan baik-baik aja sih sebenarnya ya ini pemberian ini pemberian dari Tuhan nih dari semesta banyak banget ngasihnya tuh 2 3 4 5 6 7 mungkin lebih dari satu sumber bisa banget all in all di bulan November ini bagus ya karir keuangannya nggak ada masalah lalu di sini ada fees it's time to celebrate your hard work even your small wins an unexpected income or pay raise is on the horizon iya ini saatnya kamu untuk merayakan kerja keras kamu bahkan apabila itu tuh kayak kemenangan kecil gitu loh nggak apa-apa dan mungkin banget pemasukan tiba-tiba rezeki tiba-tiba atau kenaikan tuh tahu-tahu dateng gitu loh ini kelihatan ya dari yang tadi nih door to spirit ini ya oke itu untuk karirnya keuangan karir sekarang kita ke pesan kalian ya pesan buat kalian para Taurus kita punya nothing is yet set in stone belum ada yang saklek ya belum ada yang saklek nih jadi masih bisa diubah semuanya masih bisa diusahakan masih bisa didoakan lalu selanjutnya ada priorities penting banget ya untuk membuat prioritas hei 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 Taurus jangan semuanya diyain kualitas hidup kamu sekarang itu ditentukan bagaimana kamu menghabiskan waktu kamu pada hari ini pastikan jadwal yang kamu buat adalah refleksi dari kehidupan yang ingin kamu bangun di masa depan kalau misalnya kau pengen punya masa tua yang nyantai ya udah sekarang lah kamu kerja keras ya lalu ada blame itu salah satu contoh ya blame I accept responsibility for my well-being kamu lagi menyalahkan siapa sekarang disini kamu diminta untuk ya kamu sadar bahwa kebagian kamu tuh kamu yang bertanggung jawab nah tuh bukan sama orang lain ya lalu disini wait no I don't wanna take that kita dapet ini dreams Chase what are you running away from what is making you feel overwhelmed what are you afraid of what are you afraid of or are unwilling to face nah ini pertanyaan buat kamu nih kamu apakah lagi merasa dikejar kamu tuh sebenarnya lari dari apa apa yang membuat kamu merasa overwhelmed merasa kayak capek kualahan apa yang kamu takutkan dan apa yang gak mau kamu hadapi nah tuh apakah ini relate buat kalian lalu ini pesan dari semesta buat kamu ya kita lihat aku mau ngambil lima mari kita lihat yang pertama just do it lakukan aja dan kebanyakan mikir disini ada I want to bring the tropical islands with you see the starry sky and polar regions with you and sleep in the universe with you ini pesan dari universe ya dia pengen ngasih tahu kamu bahwa kamu akan selalu diberikan yang terbaik gitu loh karena kamu selalu di dilindungi dicintai dan di support sama universe jadi jangan ragu untuk minta sama Tuhan ya dia mendengarkan dia mengabulkan the world has kissed my soul with its pain asking for return in songs ini lebih kayak kalo misalnya kamu rasa hidup kamu tuh kayak menyakin menyakin kan gak tuh menyakitkan kamu diminta untuk enjoy aja diketahuin aja dinyanyiin aja gitu kalo kamu stress nyanyi aja deh beneran lalu disini ada hard work never kill anybody but why take the risk work fascinates me I can't look at it for hours carfield what does it mean oh kali ini kamu diminta untuk jangan ngambil resiko ya untuk kerjaan terutama sih jangan ngambil resiko sampai kamu tahu kalo resikonya itu gak berlebihan atau misalnya selama resikonya terukur ya silahkan tapi kalo seandainya kamu gak tahu kayak gimana jangan ngambil resiko dulu sih gitu lalu yang terakhir make it happen just do it and make it happen kalo kamu punya impian apapun itu gak harus berhubungan sama uang karir ya bahkan persintaan atau hubungan sama seseorang make it happen buat jadi kenyataan make it happen baby oke deh itu dari aku kalo kalian suka videonya i know you like this video jadi please thumbs up jangan lupa juga di subscribe ya bantu aku untuk grow this channel together aku pengen banget 100 ribu deh nih sebelum akhir tahun ya atau akhir tahun lah bisa gak ya bantu aku ya di subscribe yang belum subscribe terus buat kalian yang ada ide menarik yang pengen aku bacakan di video berikutnya bisa langsung DM juga ke instagram aku at deksatarot terus buat yang pengen dibaca yang gratis bisa langsung follow instagram dan tiktok aku nanti waktu live bisa banget ikutan dan tanyain pertanyaan kalian ya sedangkan yang pengen langsung buka sesi sama aku DM aja ke instagram aku at deksatarot juga ada di description box di bawah oke i think that's all from me thank you for letting me wait for you see you in the next videos bye to rest stay safe love you love you